Laron penghisap darah jilid 4. Sakit hati dan obat hati. Kalau dia sendiri pun tidak percaya, biar diceritakan kepada orang pun ada siapa yang mau mempercayainya? Dia tertawa getir, yaa. Dia memang hanya bisa tertawa getir, bulan 3 tanggal 11. Fajar. Angin timur kembali berhembus kencang, guguran bebungahan rontok bagaikan hujan gerimis. Jui Pahai berdiri termangu di tengah guguran bunga. Dia berdiri kaku di tengah serambi panjang. Tidak sedikit guguran bunga yang terbawa masuk ke dalam serambi oleh hembusan angin timur, namun dia tidak memungutnya, menggubris pun tidak diakwatir di balik guguran bunga itu hingga seekor laron penghisap darah. Dia takut sewaktu dia pungut bunga tersebut, seng laron akan menusuk tangannya dan menghisap darahnya. Mengawasi guguran bunga yang berserakan di tanah, perasaan hatinya amat masgul, sedikit pun tak terlintas keriangan musim semi. Dia tidak merasakan apa-apa, dia tidak punya perasaan apapun. Sorot matanya mendelong seperti orang bodoh, hatinya sudah kaku, sudah membeku, sedikit pun tak ada perasaan apapun. Rasa takut yang mencekam, teror-horor yang berulang, rasa mengantuk, kurang tidur, harus dialami belasan hari secara beruntun, dalam situasi dan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin ia dapat mempertahankan diri? Tidak menjadi gila pun sudah sangat beruntung. Bahkan dia sama sekali tidak merasa kalau Gityokun telah berjalan mendekatinya. Kelihatannya Gityokun sendiri pun tidak menyangka akan berjumpa dengan Jui Pahai di Serambi tersebut pada saat. Seperti ini, padahal Serambi itu letaknya sangat jauh dari perpustakaan buku. Serambi tersebut selain penuh dengan kelokan dan tikungan, Jui Pahai juga bukan berdiri di tengah jalan, dia pun sama sekali tidak menimbulkan suara apapun, menanti dia bertemu dengan suaminya, untuk menghindar sudah tidak sempat lagi. Begitu melihat kehadiran suaminya, paras muka perempuan itu segera menunjukkan perasaan kaget bercampur ngeri, cepat badannya menyusut dan berusaha untuk menghindarkan diri dari pertemuan itu. Sayang walaupun Jui Pahai tidak melihat bayangan tubuhnya, namun suara langkah kakinya yang nyaring sudah cukup menarik perhatian suaminya. Pelan-pelan Jui Pahai berpaling, namun ketika sorot matanya yang kaku dan mendelong itu bertemu dengan tubuh Gityokun, mendadak dia gemetar keras kelopak matanya seketika menyusut kencang. Laron, baru mengucapkan sepatah kata, dia segera menghentikan teriakannya di tengah jalan. Hari ini Gityokun mengenakan pakaian berwarna hijau pupus, hijau bagaikan warna kemala, persis seperti warna tubuh Seng Laron, warna sayap dari Laron. Keadaan Jui Pahai saat itu tidak ubahnya seperti Seng Burung yang takut melihat busur, baru menjumpai warna semacam itu dia sudah ketakutan setengah mati, karena secara otomatis dia menghubungkan warna tersebut dengan Seng Laron penghisap darah. Tanpa sadar tangannya sudah mulai menggenggam-gagam pedangnya kencang-kencang, masih untung dia dapat membedakan kalau bayangan yang muncul adalah seorang manusia, bininya. Itulah sebabnya teriakannya ditelan kembali separuh jalan, kemudian karena tidak ada lagi bahan pembicaraan maka untuk sesaat dia hanya mengawasi wajah bininya dengan pandangan tertegun. Gityo pun sendiri pun tidak bicara, perasaan ketakutan bercampur ngeri masih kental menghiasi wajahnya, dia seakan baru saja bertemu dengan seorang manusia sinting, orang gila. Bila seseorang bertemu dengan orang gila dan Seng orang gila memancarkan sinar napsu membunuh yang tebal, apalagi di tangannya menggenggam sebilah pedang tajam, tentu saja siapapun akan berusaha untuk menghindarkan diri, dan paling baik adalah membungkam diri. Gityo pun tidak bersuara, dia pun tidak bisa bersuara karena dia tak lain adalah bininya si orang gila. Begitulah, kedua orang itu saling berhadapan dan saling berpandangan bagaikan sepasang boneka kayu, tak ada yang bicara, pun tak ada yang melakukan suatu tindakan atau gerakan apapun keadaan mereka berdua sama sekali tidak mirip dengan serasang suami istri, Jangan lagi suami istri, dengan orang asing pun jauh lebih terasa asing. Dua orang asing yang bersuara di pagi hari pun kadangkala akan saling menyapa, tidak mungkin mereka akan berusaha menghindar begitu bertemu dari kejauhan. Kembali Jui Pahai merasa amat pedih, akhirnya dia tidak kuasa menahan diri, tegurnya lebih dulu, sepagi ini, kau hendak kemana mencari angin di tepi kolam teratai. Kenapa? Murung? Mas Gul Gityokun tidak menjawab. Jui Pahai tidak mendesak lebih jauh, setelah menghela napas panjang kembali ujarnya, bunga teratai memang masih mekar berkembang, mumpung belum layu, kalau ingin menikmati memang sekarang waktunya, Walaupun bicara begitu namun kakinya sama sekali tidak bergeser setengah langkah pun, sorot matanya juga tidak pernah beralih untuk mengawasi perempuan itu, dia seakan sama sekali tidak berniat untuk menemani bininya berjalan-jalan ke tepi kolam. Gityokun sendiri pun tetap membungkam diri, dia masih berdiri mematung. Apalagi yang kau tunggu kembali Jui Pahai menegur sambil menghela napas. Kau tidak ikut tanya Gityokun lirih. Kau berharap aku turut serta kembali Gityokun terbungkam, dia seakan tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Setelah tertawa getir kembali Jui Pahai berkata, sebenarnya aku pun ingin menemani kau berjalan-jalan ke sana, sayang aku masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan, lebih baik kau pergilah seorang diri. Tertawanya nampak begitu mengenaskan, sorot matanya juga mengenaskan, benarkah dia tidak sanggup untuk ikut serta bersama istrinya? Benarkah ada urusan penting yang harus segera dia selesaikan? Gityokun tidak bertanya, dengan kepala tertunduk dan melanjutkan kembali langkahnya meninggalkan tempat itu. Dengan termangu dan pandangan mendorong Jui Pahai mengawasi bininya berjalan lewat dari sisi tubuhnya. Baru berjalan setengah kaki, mendadak perempuan itu mulai mempercepat langkahnya dan buru-buru kabur dari situ. Tiyokun teriak Jui Pahai lantang. Teriakan itu sangat mendadak, nada suara yang digunakan pun aneh sekali. Seketika itu juga Gityokun nampak tertegun, langkah kakinya yang mulai diayunkan cepat seketika terhenti, namun dia tidak berpaling. Begitu memanggil nama istrinya, Jui Pahai segera bergerak cepat mengejar ke arah depan. Apakah dia telah berubah pikiran dan sekarang berniat menemani Gityokun berjalan-jalan di tepi kolam bunga teratai? Menyaksikan suaminya berjalan mendekat, wajah Gityokun sama sekali tidak menunjukkan perasaan girang atau puas, bahkan berpaling pun tidak. Menanti suaminya telah menyusul tiba dan berhenti persis di sisi tubuhnya, Gityokun baru tidak bisa menahan diri, dia berpaling lalu menegur, ada apa Jui Pahai tidak menjawab, hanya sepasang matanya yang terbelalak lebar mengawasi terus tangan kiri bininya tanpa berkedip. Waktu itu sepasang tangan Gityokun disembunyikan di balik bajunya, sekarang yang di atatap adalah ujung bajunya. Ujung baju berwarna hijau bagaikan kemala itu tampak dihiasi segumpal bercak warna merah yang mencolok, begitu merahnya hingga mirip sekali dengan darah segar. Kelihatannya Gityokun sudah merasa apa yang sedang diperhatikan suaminya, tanpa sadar dia menarik tangan kirinya. Makin ke dalam, namun gerakan tubuh Jui Pahai jauh lebih cepat, dengan suatu gerakan kilat dia sudah pegang tangan kiri itu dan menariknya kuat-kuat. Cengkeraman itu nampaknya mengenai bagian tangannya yang sakit, keningnya nampak berkerut dan wajahnya menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Jui Pahai tidak memperhatikan hal itu, sinar matanya 100% tertuju ke ujung baju itu, mendadak ia menegur, kenapa dengan tangan kirimu itu sekujur tubuh Gityokun gemetar keras, agak tersedak sahutnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa, kenapa ada darah yang mengalir? Kenapa sampai bajumu pun ada bercak darahnya jangan-jangan lenganmu terluka? Darah itu mengalir keluar dari mulut luka di lenganmu tanpa banyak bicara lagi dia tarik keluar lengan kiri Gityokun dari balik bajunya, Benar juga, lengan yang putih mulus bagaikan pualam itu kini sudah dibalut dengan selembar kain putih. Kain perban putih itu sudah berubah menjadi merah, basah oleh cucuran darah segar. Apa yang terjadi kembali Jui Pahai menegur dengan wajah berubah, mengapa lenganmu terluka dan mengucurkan banyak darah tadi? Tadi aku sedang menjahit pakaian, karena kurang hati-hati, lenganku, lenganku terkena gunting hingga terluka, sahut Gityokun agak tergagap. Menjahit pakaian? Kena gunting? Bagaimana kera dia memegang gunting hingga bisa melukai lengan sendiri? Mana mungkin sebuah gunting bisa melukai lengannya separah ini? Satu ingatan melintas dalam benak Jui Pahai, serunya kemudian, Coba aku periksa bagaimana keadaan lukamu itu tidak menunggu persetujuan dari bininya, Ia segera membuka kain perban yang membungkus lengan perempuan itu. Benar juga, luka yang dideritanya cukup parah, mulut luka sepanjang 5-6 inci dengan kedalaman 2-3 mili, cairan darah masih bercucuran dengan derasnya dari mulut luka itu. Ditinjau dari mulut luka yang begitu dalam, mana mungkin disebabkan terluka oleh gunting? Dalam sekilas pandangan saja, Jui Pahai sudah mengetahui kalau luka itu berasal dari luka pedang, air mukanya seketika berubah hebat, dia pingin menjerit, namun tidak sepatah katapun yang meluncur keluar. Dia percaya dan yakin, dugaan dan kesimpulan yang dibuat tidak bakal salah. Tidak seharusnya salah. Bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan lihai dalam penggunaan pedang, seharusnya bukan pekerjaan yang kelewat sulit untuk memberdakan mulut luka itu berasal dari luka pedang atau bukan, tapi, mengapa dia harus berbohong? Tanpa sadar sorot metu Jui Pahai pelan-pelan dialihkan ke wajah perempuan itu, tampak paras muka Gityokun dicekam perasaan takut dan ngeri yang luar biasa, apa yang dia takuti? Apa yang membuatnya merasa ngeri? Dengan terkesima Jui Pahai mengawasi bininya tanpa berkedip, rasa takut dan ngeri yang mencekam perasaan hatinya sedikit pun tidak di bawah rasa takut perempuan itu, dia tak mengerti ilmu silat, tidak ada alasan dia menggunakan pedang, tapi mengapa dia terluka? Mengapa luka yang ada di lengannya berasal dari luka bekas tusukan pedang, jangan-jangan? Mana mungkin dia? Tapi kalau bukan dia, lantas siapa? Di tempat ini, di rumah kediaman mereka, siapa yang berani melukainya dengan menggunakan pedang? Tidak ada orang lain, kecuali aku, Jangan-jangan laron penghisap darah yang amat besar dan muncul dalam perpustakaan semalam adalah jemaannya? Jangan-jangan dia jemaan dari siluman laron, itu berarti tusukan pedang yang dilancarkan semalam telah mengenai lengannya, darah yang menodai ujung pedangnya, bercak darah di lantai, semua adalah darah yang berasal dari tubuhnya, tapi, mengapa bercak-bercak darah itu bisa lenyap dalam waktu singkat? Mungkinkah ketika dia menjelma jadi laron penghisap darah, cairan darah yang mengalir dalam tubuhnya ikut berubah pula jadi darah siluman, kesemuanya ini merupakan kenyataan, jangan-jangan dia memang benar-benar jemaan dari siluman laron penghisap darah. Dia adalah seekor siluman laron? Makin berpikir, Jui Pahai merasa makin terkejut dan ngeri, bukankah hal ini berarti, untuk menyelamatkan nyawa sendiri, dia harus menghabisi nyawanya? Titik. Tapi, bagaimanapun juga dia adalah istriku, tegakkah aku membunuhnya? Kelopak matu Jui Pahai mulai bergetar, kulit matanya seakan melompat-lompat, dia memandang sekejap tangan sendiri lalu memandang pula tangan Gitiokun, akhirnya dia lepaskan genggamannya dan menghela napas panjang. Percuma kalau kau hanya membungkus dengan kain perban, si nenek tukang masak mengerti soal luka pisau, pergi dan cari dia, mintalah obat luka luar, kalau tidak mulut luka itu akan membusuk dan semakin parah baik, aku segera pergi mencarinya. Akhirnya Gitiokun mengangguk. Bukankah tadi kau bilang mau jalan-jalan ke kolam teratai? Kembali Jui Pahai berkata sambil tertawa hambar. Gitiokun nampak tertegun, tapi akhirnya dia tundukkan kepalanya. Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, kembali Jui Pahai melanjutkan, jalan-jalan mah urusan kecil, lebih baik perhatikan kesehatan badan sendiri, aku rasa luka itu tidak terlalu serius, Lip Wopo tentu bisa mengobatinya. Ahmul kenapa tidak segera pergi Gitiokun memang seorang bini yang penurut, dia segera beranjak pergi dari situ. Memandang hingga bayangan tubuhnya menjauh, sorot metu kesedihan yang terpancar keluar dari metu Jui Pahai nampak makin tebal dan kental. Mengawini istri hasil jelmaan siluman laron, siluman yang berusaha menghisap darahnya, sama parahnya sama. Pedihnya seperti mengawini istri yang membohongi dirinya, tidak setia kepadanya, bila semua kejadian terbukti merupakan kenyataan, jelas hal ini merupakan sebuah tragedi yang amat memilukan hati. Angin timur kembali berhembus lewat, kembap bunga berguguran, di tengah guguran bunga yang menyelimut di angkasa, kembali Jui Pahai menghela napas panjang. Tahun ini bunga berguguran, tahun depan bunga akan kuncup dan mekar kembali, tapi bagaimana dengan perasaan yang mulai retak, hubungan yang mulai renggang, masih adakah kesempatan untuk memperbaiki dan membinanya kembali jadi utuh dan damai, bulan 3 tanggal 12, di tengah hujan rintik dan angin kencang, seorang rekan lama telah datang berkunjung. Orang yang datang sebenarnya bukan sanak, bukan pula keluarga dengan Jui Pahai, karena orang ini tidak lain adalah kakak Nisan Gityokun. Sebutan kakak Nisan atau Piawoko sering bukan hanya melambangkan seorang Piawoko yang sebenarnya, terkadang melambangkan juga bekas kekasih lama. Konon banyak perempuan yang senang menyebut kekasih hatinya sebagai Piawoko, sebab panggilan ini bukan saja dapat mengurai kesungkanan dalam penyebutan, pun jauh lebih leluasa dan bebas, tidak gampang memancing kasak usuk orang lain. Tentu saja Piawoko dari Gityokun ini belum tentu Piawoko macam begitu. Piawoko-nya ini bernama Kweebok, sepintas lalu memandang usianya mungkin jauh lebih muda ketimbang usia Gityokun. Selain masih muda, dia pun berwajah tampan. Bukankah pemuda tampan semacam ini merupakan pilihan setiap gadis muda di dunia ini? Tidak heran kalau Jui Pahai merasa amat tidak senang dengan kehadiran Kweebok. Setelah sibuk seharian penuh dan menyerahkan urusan lain kepada pegawainya, dia berencana kembali ke perpustakaan untuk beristirahat, saat itulah Gityokun muncul sambil membawa Piawoko-nya Kweebok. Ternyata mereka berdua datang bersama ke ruang perpustakaan, paling tidak mereka datang berurutan, satu di depan dan yang lain menyusul di belakangnya. Gityokun berjalan di muka, berulang kali dia berpaling menengok sekejap Piawoko-nya, sementara Kweebok menyusul di belakang, sepasang matanya seakan belum pernah berpisah dari tubuh Gityokun yang ranting semampai. Melihat kesemuanya itu, Jui Pahai merasa sangat heki, jengkel bercampur mendongkol, namun dia berusaha menahan diri, emosinya tidak sampai diutarakan keluar. Masih dengari senyum di kulum dia segera menyapa, siapakah saudara cilik ini Oha, dia Piawoko-ku buru-buru Gityokun memperkenalkan saudaranya. Oha, rupanya Piawkomu, siapa namanya Kweebok? Ohm, aku seperti pernah mendengar nama ini padahal kau semestinya sudah pernah berjumpa dengannya apa sewaktu di rumah ibu angkatmu dulu Gityokun mengangguk. Tidak aneh kalau rasanya pernah bertemu, silahkan duduk dia mengulapkan tangannya mempersilahkan tamunya duduk, mimik muka serta penampilannya amat sopan. Bagai terkejut dan tidak menyangka akan perlakuan orang, Kweebok nampak salah tingkah dan buru-buru duduk di sebuah bangku dengan tersipu. Dengan pandangan dingin Jui Pahai mengawasi orang itu hingga duduk, meski di mulut dia bicara sungkan padahal hati kecilnya dongkol bukan kepalang, kalau bisa dia pingin menendang pantat Seng Piawoko hingga menggelinding keluar dari pintu. Meski api cemburu sudah membara dalam hati kecilnya, namun dia berusaha untuk menahan diri, karena dia pingin tahu apa sebabnya Gityokun mengajak Piawokunya datang menghadap. Seakan tidak ada kejadian apapun, dia berkata kepada Kweebok, sudah hampir tiga tahun lamanya aku tidak berkunjung ke rumahnya Gitoama, tidak heran kalau meski sudah pernah bertemu, namun lantaran kejadian sudah kelewat tiga tahun, sekarang aku sudah tidak mengenalinya lagi tidak berani, tidak berani buru-buru Kweebok merendah boleh aku tahu ada urusan apa kau datang berkunjung kali ini sebelum Kweebok buka suara, Gityokun sudah berebut menjawab duluan, Piawoko ku adalah seorang tabib kenamaan, sejak kecil dia sudah belajar ilmu pengobatan, pandai periksa nadi, pandai mengobati pelbagai penyakit, dua tahun terakhir dah sudah. Banyak mengobati penyakit orang dan selamatkan jiwa mereka, oh aku lihat pikiran dan kesadaranmu kurang normal, sering mengucapkan kata-kata yang aneh dan sama sekali tidak masuk di akal, maka aku sengaja mengundangnya datang untuk memeriksakan kondisi kesehatanmu, ternyata inilah alasan kedatangannya. Bila ditinjau dari perkataan Gityokun barusan, dia seakan sama sekali tidak tahu persoalan yang sebenarnya, dia sangka otak Jui Pahai sudah tak waras, dia sudah dianggapnya gila, eh dan, mungkin dia memang bukan jelmaan dari laron penghisap darah. Dia memang bukan jelmaan dari siluman laron, benarkah selama berapa hari belakangan, dia benar-benar tidak pernah melihat kawanan laron penghisap darah itu, benarkah dia sangat memperhatikan kondisi kesehatannya? Jui Pahai merasakan hatinya dingin, sepulung senyuman aneh menghiasi wajahnya, seperti sedang tertawa dingin, seperti juga sedang tertawa getir. Sambil tertawa, ujarnya, biarpun perasaanku tidak stabil, gerak geriku masih tetap normal dan wajar, apa yang kuucapkan juga tidak aneh, aku sama sekali tidak sakit, buat apa kau mencarikan tabib diperiksa tabib bukanlah suatu kejadian yang buruk-bujuk Gityokun sambil menghela nafas. Kalau kau bersikeras mengatakan aku sedang sakit, penyakit yang kuderita hanya semacam. Apa penyakitmu sakit hati? Sakit hati Gityokun nampak tertegun. Yee, aa, sakit hati pelan-pelan dia membalikan badan dan berpaling ke arah Kweebok kemudian terusnya, tahukah kau sakit hati mesti disembuhkan dengan apa Kweebok tertegun? Belum sempat dia mengucapkan sepatah katapun, Jui Pahai telah berbicara lebih jauh, penyakit lain mungkin harus disembuhkan oleh seorang tabib, tapi sakit hati. Aku rasa tidak perlu tabib untuk menyembuhkannya Gityokun, Gityokun nanggut-nanggut, baru saja dia akan mengucapkan sesuatu, Jui Pahai telah berkata lebih jauh, padahal hanya ada satu kere untuk menyembuhkan penyakit semacam ini pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke tempat kejauhan sana, setelah menghelan napas panjang, lanjutnya, untuk menyembuhkan sakit hati dibutuhkan tabib penyakit hati, seng tabib penyakit hati bila ingin mengobati sakit hati, dia pun harus menggunakan obat hati setelah menghelan napas panjang, tambahnya, oleh sebab itu obat hati memang paling susah dicari dan didapatkan dibandingkan dengan obat apapun Gityokun dan Kweebok saling berpandangan dengan wajah termangu. Walau hanya sekali saling berpandangan, namun dibalik pandangan tersebut seakan mengandung banyak, banyak sekali maksud yang mungkin hanya diketahui mereka berdua. Setelah itu sorot mati mereka berdua kembali dialihkan ke wajah Jui Pahai, hanya kali ini mimik muka yang mereka tampilkan adalah perasaan ibadah dan kasihan. Pandangan kedua orang ini seakan pandangan terhadap seseorang yang telah mengidap penyakit yang amat parah tentu saja Jui Pahai dapat melihat perubahan mimik muka mereka berdua, dia segera tertawa, mendadak ujarnya lagi, perkataanku mungkin tidak kalian pahami, mungkin juga dipahami, peduli mau mengerti atau tidak, aku tak ambil peduli sekali lagi dia berpaling menatap wajah Kweebok, sambil meletakkan tangannya ke atas meja kecil, ujarnya, kalau memangkah sudah banyak belajar ilmu pertabiban, pandai memeriksa nadi dan membuka resep obat, coba periksakan denyut nadiku, lihatlah apa aku benar-benar telah mengidap penyakit. Kweebok melirik Gityokun sekejap, kemudian baru mengangguk. Baiklah, akan ku periksa dia tempelkan jari tangannya ke atas pergelangan tangan Jui Pahai, sementara paras mukanya berubah amat serius, seluruh perhatiannya dipusatkan jadi satu, lagaknya persis seperti-seperti seorang tabib pengalaman. Jui Pahai tidak menampilkan perubahan mimik wajah apapun, sementara di hati kecilnya dianggiam dia tertawa geli, dia tidak percaya orang itu berhasil menemukan sesuatu penyakit pada dirinya, karena jauh sebelum kejadian ini, dia sudah dua kali memeriksa sendiri seluruh badannya. Dia yakin kalau badannya sehat dan tidak mengidap penyakit apapun, meski begitu, dia tetap membiarkan Gityokun dan Kweebok melakukan apa mereka-mereka kehendaki sebab dia sudah menaruh curiga, dia ingin tahu permainan busuk apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan kedua orang itu, dia pun ingin menjajal apa benar Kweebok adalah seorang tabib sakti seperti apa yang dia katakan. Kalau dibilang seorang pemuda tampan macam dia adalah seorang tabib pintar yang pandai mengobati pelbagai penyakit, siapapun rasanya tak mau percaya dengan begitu saja. Sejak awal, Jui Pahai nampaknya sudah mencuriga setiap tindak tanduk dan perkataan yang diucapkan Gityokun sekalipun begitu, kadangkala wajah seseorang memang tak bisa mencerminkan kehebatan yang dimiliki orang itu. Pemuda yang bernama Kweebok ini bukan saja pandai memeriksa denyut nadi orang, dia bahkan benar-benar memiliki kepandayan pertabiban yang mengagumkan. Setelah memeriksa denyut nadinya, Kweebok memeriksa juga raut wajah Jui Pahai dengan seksama, tiba-tiba sorot matanya berubah jadi aneh sekli. Melihat perubahan wajah orang, dengan cepat Jui Pahai merasakannya, buru-buru dia menegur, bagaimana? Apakah aku berpenyakit denyut nadinya sangat normal sama sekali? Tidak ada gejala sakit atau menderita suatu penyakit, aku lihat kau hanya kurang tidur saja Jui Pahai agak tertegun, kemudian ia tertawa tergelak, hahaha, ternyata kau hebat juga, terus terang aku sendiri pun mengerti sedikit tentang ilmu pertabiban, menderita sakit atau tidak aku mengetahui dengan jelas sekali. Kweebok tertawa getir, Kalau dibiangkah sedang sakit, rasanya penyakitmu memang semacam sakit hati yang baru bisa disembuhkan bila diobati dengan obat hati hahaha, memang begitulah masalahnya kalau memang begitu, aku tidak bisa membantumu untuk mengobati penyakit hati memang tidak dibutuhkan seorang tabib, asal kita bisa menemukan sumber penyakitnya, biar seseorang yang tidak memahami ilmu pertabiban pun, rasanya tidak sulit untuk menemukan karyak tepat untuk mengobatinya dan kau telah berhasil menemukan sumber penyakitnya, tanya Kweebok ceat. Jui Pahai manggut-manggut, yaa, sejak awal sudah kutemukan lalu sudah kau temukan karyak untuk mengobati penyakit itu sudah wah, kalau begitu kedatanganku sama sekali tidak ada gunanya, kata Kweebok kemudian sambil menghela nafas panjang. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia tertawa tergelak, katanya lebih jauh, tapi beginipun ada baiknya juga, paling tidak Pryo Moaiku tidak usah khawatir dan risau siang malam sambil tertawa dia mengerling sekejap ke arah Gityokun. Gityokun ikut tertawa, hanya tertawanya kelewat dipaksakan, kalau dilihat dari tampangnya seakan dia lebih suka merasa khawatir siang dan malam daripada menjumpai Jui Pahai tidak menderita sakit. Seandainya suaminya benar-benar menderita sakit, belum tentu dia akan merasa khawatir siang dan malam. Dalam hati kecilnya Jui Pahai berpikir terus sementara penampilan wajahnya justru lain, senyuman mulai menghiasi ujung bibirnya, kepada Kwee Bok ujarnya, aku lihat kedatanganmu memang tepat pada waktunya, oya Kwee Bok agak tercengang. Saat ini aku memang sedang murung bercampur masgul, aku memang butuh seseorang untuk menemani aku minum barang berapa cawan sekali lagi Kwee Bok tertegun. Kau sudah makan siang Gityokun bertanya pula. Belum mengerti Kero minum arak sambung Jui Pahai. Berapa cawan mah masih sanggup bagus sekali seru Jui Pahai sambil bertepuk tangan. Dia segera berpaling, belum sempat minta kepada istrinya untuk mempersiapkan perjamuan, Gityokun sudah berkata duluan, biar ku perintahkan orang untuk menyiapkan sayur dan arak selesai berkata dia segera berlalu dengan senyuman menghiasi wajahnya. Kalau dilihat tampang wajahnya, dia seperti amat kegembira karena Kwee Bok bisa tinggal lebih lama lagi di situ. Sedemikian gembiranya sehingga dia lupa untuk bertanya kepada Jui Pahai, perjamuan harus disiapkan di mana? Malam bulan purnama. Meja perjamuan telah dipersiapkan dalam ruang samping. Disitulah Jui Pahai biasanya menjamu para tamu-tamunya, paling tidak Gityokun masih teringat dengan kebiasaan suaminya ini. Dia perintahkan orang untuk menyiapkan enam macam hidangan, lima macam hidangan lezat ditambah semacam hidangan lagi yang masih tertutup dengan kain sutra halus. Dengan sorot metu berkilat Jui Pahai menyebutkan nama dari kelima macam hidangan itu satu per satu, akhirnya dia berhenti memandang di atas hidangan yang masih tertutup dengan kain sutra itu, tanyanya keheranan, hidangan macam apa lagi yang ada di balik kain itu? Oha, hidangan ini adalah bola udang masak madu, sebuah hidangan yang khusus aku masak sendiri. Disahut Gityokun sambil membuka penutupnya. Bola udang goreng yang ditaburi madu bening di atasnya, dihiasi pula dengan mentimun yang hijau sehingga bentuk hidangan ini mirip dengan sebuah mutiara berwarna hijau kemala. Selain indah bentuknya juga lezat rasanya, jelas Gityokun sudah menggunakan banyak pikiran dan tenaga untuk mempersiapkan hidangan istimewa ini. Gityokun dengan mata melotot besar sedang mengawasi hidangan bola udang itu tanpa berkedip, wajahnya nampak kerakusannya. Dilihat dari tampang mukanya, jelas dia merasa tidak asing dengan hidangan tersebut, hunya saja sudah kelewat lama tidak pernah mencicipinya lagi. Sebaliknya Jui Pahai justru menunjukkan wajah keheranan, dia sepertinya belum pernah mendengar nama hidangan seperti itu, terlebih dia pun tidak tahu kalau istrinya memiliki kepandayan sehebat ini. Ditatapnya wajah perempuan itu dengan termangu, kemudian baru tegulnya, rupanya kau mempunyai kepandayan dihidang memasak kepandayannya yang paling utama memang dalam bidang ini. Sambung Kue Ebok sebelum perempuan itu sempat menjawab. Tidaknya Naseng kakak Nisan ternyata jauh lebih mengerti ketimbang Jui Pahai yang menjadi suaminya, bisa dibayangkan bagaimana perasaan hatinya saat ini. Oye Asrunya kemudian. Kembali Kue Ebok berkata, bola udang dilapisi madu merupakan hidangan andalannya, buatan dia sangat lezat, sudah tiga tahun aku tidak pernah mencicipinya Jui Pahai merasakan hatinya makin kecut, meski begitu dia sempat tertawa juga, katanya, aneh, aku yang menjadi suaminya malah belum pernah mencicipi meskipun dia masih tertawa namun nada suaranya sudah kedengaran agak berubah, Gityo pun segera dapat merasakan perubahan itu. Kue Ebok bukan orang bodoh, tentu saja dia pun dapat mendengar perubahan nada suara pembicaraannya, teringat kembali apa yang diucapkan orang itu, kontan wajah pemuda tampan ini berubah menjadi beku. Setelah tertawa tergelap kembali Jui Pahai berkata, rupanya lantaran kehadiranmu kali ini, dia khusus turun ke dapur untuk mempersiapkan sendiri beberapa hidangan ini, hahaha, kelihatannya aku telah membonceng hotiemu begitu perkataan tersebut diutarakan, paras muka Gityo kun kontan berubah makin tidak sedap dipandang. Sambil tertawa paksa buru-buru Kue Ebok berkata, setelah menikah dengan orang kaya, kebanyakan wanita memang enggan turun tangan sendiri, mungkin lantaran kedatangan aku si Piao Kue kali ini, dia jadi teringat akan kepandainya memasak hingga turun tangan sendiri, mungkin dia pingin tahu apakah kepandainya masih ada atau tidak, kemudian sambil berpaling ke arah Gityo kun, terusnya, bukan begitu maksudmu Piao Moai tentu saja Gityo kun segera mengangguk berulang kali. Ah, kalau begitu aku harus mencobanya, siapa tahu kalau aku pun cocok dengan selera masaknya, seraya berkata, kembali dia tertawa tergelak. Melihat suasana meredah kembali, Gityo kun maupun Kue Ebok diam-diam menghembuskan napas lega. Kembali Jui Pahai berkata sambil tertawa, Kita semuakan orang sendiri, kenapa mesti sungkan-sungkan? Mari, mumpung masih panas, kita makan bersama sambil berkata, dia segera menyumpit sepotong udang dan digigit ke dalam mulut. Cihit, siapa tahu begitu udang tersebut digigit, bergema suara yang sangat aneh, ternyata bukan udang yang dia gigit melainkan daging seekor tikus. Bangkai tikus. Cairan merah darah segera memancar keluar dari daging yang digigit dan mengalir masuk melalui tenggorokannya. Cairan darah itu membawa semacam bau busuk yang tidak terlukiskan dengan kata, mirip sekali dengan bau busuk dan bangkai tikus yang mulai membusuk. Semestinya bau udang tidak seperti bau begini, sudah pasti bukan. Lalu apa isi bola udang berlapis madu itu? Kenapa baunya mirip bangkai tikus? Jui pahai tidak ingin bersikap kurang sopan di hadapan tamunya, tapi setelah ditahan berapa saat, akhirnya dia tidak kuasa menahan diri lagi. Cairan berbau busuk itu benar-benar membuat perutnya mual, membuat dia pusing dan pingin muntah rasanya. Dan, hua-a dia membuka mulutnya lebar-lebar dan muntahkan keluar bola udang yang ditelannya tadi. Ketika bola udang terjatuh persis di atas meja, tenhat jelas daging itu telah tergigit hingga nyaris terbelah dua, ternyata isi dibalik bungkusan madu itu bukan daging udang, melainkan seekor laron. Seekor laron penghisap darah dengan sayap berwarna hijau kemala dan sepasang metu berwarna merah darah. Bola laron penghisap darah yang dibungkus dengan madu. Entah laron penghisap darah itu mati karena tergigit atau pada dasarnya memang seekor bangkai laron penghisap darah, yang pasti darah terlihat bercucuran keluar dari tubuh bangkai itu, membasai lapisan luar madu yang membungkus sidangan tersebut hingga warnanya ikut berubah jadi merah. Darah yang berwarna merah kental, dengan membawa semacam bau busuk yak sukar dilukiskan dengan kata. Mengalir masuk melalui tenggorokan juipahai bau busuk semakin menyebar kemana-mana. Masih mending kalau tidak dipandang, begitu dilihat paras mukanya kontan berubah jadi pucat pias bagai mayat. Sambil berpegangan di sisi meja, kontan dia memuntahkan seluruh isi perutnya. Darah laron penghisap darah yang berbau busuk seketika mengotori seluruh permukaan lantai, bukan cuma itu saja bahkan seluruh isi perutnya ikut tertumpah keluar, membuat Gityokun serta Kweebok berdiri terkesima. Sorot meti mereka berdua sama-sama bertujuk ke atas bola udang yang ditumpahkan juipahai, namun tiada perasaan aneh atau kaget yang terbesit dari wajah mereka, seakan di dalam pandangan mereka, benda itu sama sekali tidak aneh atau menakutkan. Apakah mereka telah menduga benda apa yang berada di balik bungkusan madu itu? Buktinya mereka tidak ikut memakan hidangan tersebut. Juipahai masih saja memuntahkan isi perutnya, malah sekarang air getir pun ikut tertumpah keluar. Paras mukanya yang semula pucat ke abu-abuan kini telah berubah jadi merah padam, tubuhnya ikut gontai dan lemas lantaran tumpahannya nyaris telah menguras seluruh isi perutnya, dia nampak sempoyongan seakan setiap saat bisa roboh terjungkal. Tanpa terasa Gityokun dan Kweebok bangkit berdiri lalu memburu ke depan dengan langkah cepat, baru saja mereka akan memayang tubuh Juipahai, tiba-tiba lelaki itu mendongakan kepalanya lalu melotot ke arah mereka dengan pandangan buas. Dipelototi dengan pandangan yang begitu buas, tangan Gityokun dan Kweebok yang sudah terangkat pun seketika. Terhenti di tengah jalan, mereka berdua melengat dan berdiri mematung. Bersamaan dengan berhentinya muntahan, otot dan kulit enggorokan Juipahai mulai mengejang keras. Mulutnya masih ternganga, air liur bercampur sisa muntahan masih meleleh dari ujung mulut, sementara butiran peluh sebesar kacang kedela jatuh bercucuran membasai seluruh badan, seluruh otot tubuhnya nyaris ikut mengejang keras, tampang dan minik mukanya menampilkan perubahan yang sangat aneh, entah dia sedang ketakutan atau justru sedang amat gusar. Mengawasi wajah suaminya, Gityokun tertegun berapa saat lalu tegurnya tanpa terasa, Ki, kenapa kau Juipahai berusaha mengendalikan ujung bibirnya yang mengejang, dengan susah payah akhirnya bisiknya juga, la, la, ron, apa, la, ron? La ron penghisap darah mimik muka Gityokun menampilkan suatu perubahan yang sangat aneh. Juipahai berusaha miringkan badannya, lalu sambil menuding Gityokun katanya dengan suara parau, dari mana kau dapatkan begitu banyak la ron penghisap darah, la ron penghisap darah. Di mana lagi kau jumpai la ron penghisap darah Gityokun menghela napas panjang. Dengan jari tangan yang gemetar keras Juipahai menunjuk ke arah bola udang bungkus madu di atas piring, serunya, kau, kau bilang, masakan apa itu? Bukankah bola udang bungkus madu sahut Gityokun setelah tertegun sejenak? Bola udang? Hahaha, bola udang Juipahai tertawa seram, benarkah dibalik bungkusan madu itu berisi bola udang hairi, kalau bukan bola udang lantas apa-apa? La ron penghisap darah Gityokun menggelengkan kepalanya berulang kali tanpa komentar lagi. Kembali Juipahai berkata, kau sengaja masuk ke dapur mempersiapkan secara khusus hidangan bola udang bungkus madu, sebetulnya hidangan ini kau siapkan untuk siapa sekali lagi Gityokun gelengkan kepalanya dengan mulut terbungkam. Mana ada la ron penghisap darah selak we e bok tiba-tiba. Itu dia. Masa kau tidak melihat? Teriak Juipahai gusar. Sembari berkata, dia menuding ke arah bola udang yang baru saja dimuntahkan ke atas meja. Tadi, bola udang itu berbentuk seekor la ron penghisap darah, tapi sekarang telah berubah jadi cairan lebah berwarna kuning emas. Dalam sekejap metu itu pula mendadak dia merasa mulutnya yang semula berbau sangat amis dan busuk, kini telah berubah jadi harum semerbak seperti harumnya patih bunga. Juipahai berdiri melongo dengan metu, terbelalak lebar, entah berapa lama sudah lewat, kemudian sinar. Matanya baru pelan-pelan dialihkan ke wajah Gityokun berdua. Saat inilah dia telah menyaksikan dua orang manusia yang sangat menakutkan. Dua orang manusia dengan wajah berwarna hijau kemala, sepasang metu, tanpa pupil berwarna merah darah dan bola metu yang menyerupai berapa sarang tawon yang bergabung menjadi satu. Kalau mereka adalah manusia, kenapa begitu seram tampangnya? Siluman. Pekik juipahai dalam hati kecilnya. Belum sempat suara jeritannya terlontar keluar, kedua siluman menyeramkan itu sudah lenyap tidak berbekas, termasuk juga bayangan tubuhnya, bilang lenyap seakan sudah menguap ke udara. Yang lebih tepat sebenarnya yang hilang lenyap hanya raut wajah mereka berdua yang menyeramkan itu. Kedua lembar wajah siluman itu sebenarnya tidak lenyap dengan begitu saja, yang benar wajah itu sudah tidak lagi berwarna hijau, matanya tidak lagi berwarna merah dan biji matanya yang hitam tidak lagi melotot keluar. Dua lembar wajah siluman itu telah berubah jadi dua lembar wajah manusia lagi, wajah gitio pun dan kue ebo. Raut muka berwarna hijau kemala, metu berwarna merah darah, padahal kekatnya mereka berdua merupakan jelmaan dari laron penghisap darah. Jangan-jangan mereka berdua adalah jelmaan dari siluman laron penghisap darah. Jui Pahai merasa darah yang mengalir dalam tubuhnya seolah membeku, ditatapnya wajah gitio pun dan kue ebo dengan pandangan kaku. Sebaliknya gitio pun dan kue ebo juga sedang menatap Jui Pahai tanpa berkedip, begitu melihat dia berpaling, kue ebo segera menegur, di mana si laron penghisap darahnya Jui Pahai tidak menjawab, namun sinar matanya lagi-lagi mencerminkan perasaan takut dan ngeri yang luar biasa. Akhirnya gitio pun menghela nafas panjang, seraya berpaling ke arah kue ebo katanya, begitulah kondisinya, berulang kali dia ribut mengatakan telah melihat laron penghisap darah, menurut pendapatku ada baiknya kau periksakan dulu denyut nadinya, mungkin sekarang kau sudah bisa menemukan penyebab penyakitnya yaa, aku memang punya maksud begitu kue ebo mengangguk. Baru dia maju dua langkah dan siap memegang nadinya, mendadak terdengar Jui Pahai menjerit sekeras-kerasnya sambil berteriak, jangan dekati aku teriakan itu sangat aneh dan sangat menggidikan hati. Kue ebo nyaris mati lantaran kaget, sambil paksakan diri tertawa katanya, lebih, baik biarkan aku periksa dulu nadimu apa yang perlu dilihat sahut Jui Pahai dingin, sekarang, sekarang aku semakin mengerti, gitio pun dan kue ebo saling bertukar pandangan sekejap, seakan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Jui Pahai. Laron penghisap darah, wahai Laron penghisap darah. Sebenarnya apa salahku dengan kalian? Setelah bergumam sendirian, tiba-tiba dia mendungakan kepalanya dan tertawa seram wajahnya diliputi kedukaan, dibalik gelak tertawanya terselip pula perasaan pedih dan sedih yang luar biasa. Kembali gitio pun dan kue ebo saling bertukar pandangan, tiba-tiba mereka berdua menghela napas panjang. Kelihatannya penyakit lamanya telah kambuh lagi bisik gitio pun sambil menarik napas panjang. Kelihatannya Jui Pahai ikut mendengar gumaman itu, mendadak serunya sambil tertawa pedih, yaa betul, penyakit lamaku kambuh kembali. Begitu selesai bicara, mendadak dia membalikan tubuh dan kabur dari situ, air dalam kolam teratai terasa dingin bagaikan es Jui Pahai menggunakan sepasang tangannya meraup segenggam air kemudian diguyurkan ke wajah sendiri, gejolak emosinya yang menggelor rata di lambat laun menjadi tenang kembali, perasaan hatinya saat ini tidak ubahnya seperti rumputan di musim semi. Ketika gitio kun kawin denganku, dia bukan dalam status seorang gadis perawan, walaupun lantaran amat mencintainya aku tidak membongkar rahasia tersebut, juga tidak membuat perhitungan dengan gitio ama, namun kejadian ini selalu menjadi ganjalan dalam hatiku, aku selalu berharap suatu ketika nanti bisa menemukan orang yang telah merenggut mahkota kegadisannya. Jangan-jangan orang itu adalah kakak misalnya, Kweebok. Siapapun orangnya, bila dia bisa memperoleh gadis secantik dan semenarik gitio kun, dapat dipastikan orang. Itu akan berusaha untuk mempertahankan kepemilikannya, Kweebok tidak berani berebut denganku waktu itu dan membiarkan pujaan hatinya kawin denganku, dapat dipastikan karena dia merasa takut untuk berhadapan denganku sehingga tidak berani menampilkan diri dan berebut denganku. Selama tiga tahun ini bisa jadi dia telah pergi mempelajari semacam ilmu susat, dan kali ini dia sengaja kembali ke sini untuk merebut gitio kun dari tanganku, atau mungkin kemunculan kawanan laron penghisap darah itu ada hubungan dan sangkut prautnya dengannya. Siapa tahu dialah pawang dari laron penghisap darah? Siapa tahu semua peristiwa aneh yang terjadi selama ini adalah hasil karyanya? Mungkinkah mereka berdua memang jelmaan dari siluman laron penghisap darah? Mungkinkah Kweebok memang sengaja membiarkan gitio kun kawin denganku, agar setelah saatnya tiba dia bisa muncul dalam wujud aslinya dan menghisap darahku, mencabut bawaku? Kalau apa yang diduga memang merupakan satu kenyataan, tujuan mereka jelas tidak akan sedemikian sederhana, mungkinkah hal ini dikarenakan darah yang mengalir dalam tubuhku merupakan sebuah mestika yang luar biasa? Karena itu mereka tidak segan membuang waktu selama tiga tahun untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Kalau bukan karena itu, lantas apa tujuan mereka yang sebenarnya? Semakin dipikir, Jui Pahai merasa pikirannya semakin kalut. Kalau tujuan mereka benar-benar berniat akan mencelakai aku, jelas aku pun tidak boleh berlaku sungkan lagi terhadap mereka, terlepas dia manusia asli atau jelmaan dari siluman laron penghisap darah, yang penting semuanya harus dibunuh, dibantai sampai habis. Begitu napsu membunuhnya muncul, tanpa sadar Jui Pahai merabah gagang pedang yang tersoran di pinggangnya. Tapi kesemuanya itu hanya dugaanku sendiri, analisaku sendiri, tanpa diperkuat dengan bukti dan fakta, lebih baik tunggu lagi selama beberapa hari, siapa tahu dalam satu dua hari mendatang aku akan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang berencana akan membunuhku, nah saat itulah aku baru akan turun tangan. Berpikir sampai di situ, lambat laun Jui Pahai mulai mengendorkan kembali genggamannya, genggaman atas gagang pedangnya. Dia putuskan akan menunggu satu hari lagi, bulan 3 tanggal 13, malam ini rembulan nampak tidak utuh, meski tidak terlalu benjol namun masih sebesar setengah bulatan jendela. Kertas daun jendela ruang perpustakaan yang menghadap ke arah rembulan telah berubah warnanya menjadi putih ke pucat-pucatan, pucat seperti wajah sesosok mayat. Seorang dirijui Pahai bersandar di ujung pembaringan, dengan tenang mengawasi kertas jendela yang berwarna putih ke pucat-pucatan, paras mukanya saat itu berwarna putih juga, putih-pucat seperti mayat. Wajahnya nampak sangat letih, sepasang matanya terbelalak lebar. Setelah sibuk seharian penuh, dia telah menelusuri hampir setiap sudut ruangan di perkampungan itu, setiap barang milik Gityokun sudah diperiksa secara diam-diam dan seksama. Tapi dia tidak berhasil menemukan bukti apapun, juga tidak berhasil menemukan sesuatu benda yang mencurigakan, bahkan seekor laron penghisap darah pun tidak dijumpainya. Mungkinkah mereka sudah menduga kalau aku bakal melakukan penyelidikan sehingga bertindak lebih awal dengan menyembunyikan semua benda yang membawa persoalan? Mungkinkah sarang dari kawanan laron penghisap darah itu bukan berada di perkampungan ini tapi di tempat lain? Sejak pagi hingga petang dia sudah menyibukkan diri seharian penuh, tapi tidak seekor laron penghisap darah pun ditemukan dan sekarang, baru saja dia merebahkan diri, kawanan laron penghisap darah itu sudah muncul kembali. Kawanan laron penghisap darah yang mengerikan itu muncul di luar ruangan perpustakaannya, kebasan sayap mereka yang bising kedengaran amat menusuk telinga, apalagi di tengah keheningan malam seperti ini, suara itu menambah seram dan ngerinya suasana. Mereka seakan terbang datang dan rembulan. Sinar rembulan yang memancar di atas kertas jendela membiaskan pula bayangan tubuh mereka yang kecil. Bayangan laron-laron itu beterbangan bagaikan gerombolan setan iblis yang sedang menari, dari jauh semakin mendekat, dari besar menjadi kecil. Cahaya rembulan sudah dihancurkan oleh tarian bayangan seng laron, kertas jendela pun seakan ikut hancur diterjang oleh tarian binatang-binatang itu. Namun Jui Pahai masih menahan diri, dia masih berusaha tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu tindakan apapun. Entah berapa lama sudah lewat, suara kebasan sayap dari kawanan laron penghisap darah itu pun berhenti secara mendadak, bukan hanya suaranya hilang lenyap, bayangan tarian mereka pun ikut terhenti, suasana serasa menjadi hening dan sepi. Beribu-ribu ekor bayangan laron seakan seluruhnya mendekam tenang, mendekam tanpa bergerak di atas kertas jendela yang putih memucat itu. Kertas jendela bukan lantaran kejadian ini lalu berubah jadi suram, jadi gelap, sebaliknya malah tampak lebih hijau bersinar, hijau dari ebongkah batu kemala. Cahaya rembulan menyinari tubuh laron-laron itu, membuat kawanan binatang itu seakan bermandikan cahaya putih. Paras muka juipahai yang putih memucat tiba-tiba berubah jadi hijau membesi, mendadak badannya melejit ke udara, melompat bangun dari ujung pembaringan. Sereet bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia hinggap di depan jendela, jendela dengan beribu buah bayangan laron. Dengan metu yang melotot besar diawasinya kawanan laron penghisap darah itu tanpa berkedip, dia akan menunggu sampai kawanan binatang itu benar-benar jadi tenang sebelum mengambil sesuatu tindakan. Sementara tubuhnya masih melambung, sepasang tangannya sudah siap melancarkan serangan, begitu kakinya hinggap di tanah, sepasang tangannya itu langsung melepaskan sebuah bacokan, menghajar daun jendela itu. Begitu bacokan sudah dilepas, tangan kanannya berputar pula cepat dan kering dia sudah meloloskan pedangnya. Dia sudah bersiap sedia menghadapi serabuan dari kawanan laron itu ketika daun jendela terbentang lebar karena bacokan mautnya tadi. Siapa tahu sama sekali di luar dugaannya, kawanan laron penghisap darah yang semula menempel penuh di atas kertas jendela, kini sudah hilang lenyap tidak berbekas, lenyap seakan menguap menjadi asap. Namun di halaman luar, di balik kabut tebal yang menyelimuti kegelapan malam, seakan terlihat ada ribuan titik cahaya berkedip mirip api setan sedang bergoyang menarikan tarisamba di sana, cahayanya berwarna hijau yang menggidikan hati. Jui Pahai tidak melakukan pengejaran, tapi rasa duka, rasa gusar bercampur aduk dalam lubuk hatinya dan tercermin jelas di raut mukanya. Mendadak dia mengayunkan kepalan tinjunya, menghantam daun jendela dihadapannya kuat-kuat. Beraaak seluruh daun jendela hancur berantakan terhajar pukulan itu, sayang hancurnya jendela tidak menguraikan rasa duka dan gusar yang mengganjal dalam hatinya. Walaupun dia tidak tahu mengapa kawanan laron penghisap darah yang menampakkan diri secara beruntun selama berapa hari ini tidak melakukan tindakan lebih jauh, walaupun dia tidak tahu apakah hal ini merupakan kebiasaan dari kawanan laron tersebut atau karena takut dan jori terhadapnya, tapi ada satu hal yang dia ketahui secara pasti, jika keadaan demikian dibiarkan berlangsung terus maka pada akhirnya dia akan menjadi orang gila, orang yang tidak waras otaknya karena gangguan jiwa. Bila seseorang harus hidup berkepanjangan dalam suasana teror, suasana horor dan suasana ketakutan yang begitu mencekam, lambat laun rasa percaya diri orang tersebut akan luntur dan memudar, kesadaran otaknya juga akan hancur berantakan, pada akhirnya kalau bukan jadi pemurung, tentu menjadi orang yang tidak warasolatnya. Masih untung hari ini baru bulan 3 tanggal 13, lusa baru bulan 3 tanggal 15. Konon ketika bulan sedang purnama setiap tanggal 15, Raja Laron akan munculkan diri untuk menikmati keindahan alam dan menghisap sari cahaya dari langit. Ketika Raja Laron sudah menampakkan diri, maka saat itulah semua masalah, semua persoalan akan berakhir. Ini berarti dia masih harus hidup selama 2 hari lagi dalam suasana penuh teror, penuh horor seperti ini. Jui Pahai hanya berharap selama 2 hari ini dia masih dapat mempertahankan kejernihan otaknya, dia berharap tidak sampai berubah jadi orang sinting, orang gila yang tidak waras otaknya. Walaupun di saat berakhirnya semua masalah dan semua persoalan sama artinya saat berakhirnya kehidupan dia, namun paling tidak, saat itu dia sudah tak perlu lagi menghadapi teror dan horor yang menegangkan pikiran seperti saat ini. Rasa takut karena teror dan horor kadangkala memang jauh lebih menyiksa daripada menghadapi kematian itu sendiri, bulan 3 tanggal 14, saat itu matahari sore sudah mulai condong ke langit barat. Jui Pahai sedang duduk santai di tengah halaman barat, duduk di bawah cahaya matahari senja yang mulai redup, pada saat itulah seorang pelayannya muncul diiring itu Siautian. Dengan dandanan seorang wakil lopastu Siautian munculkan diri di situ, wajahnya nampak letih dan penuh debu. Begitu melihat kehadiran orang tersebut, dengan penuh kegirangan Jui Pahai maju menyambut seraya berseru, Saudara tu, kenapa baru muncul sekarang? Kau tahu, aku sudah hampir gila karena menantikan kehadiranmu. Dengan penuh tenaga Jui Pahai menepuk bahutu Siautian, tepukan yang merupakan luapan rasa gembiranya. Tapi tepukan itu menyebabkan pula debu dan pasir berterbangan ke udara. Jui Pahai nampak agak tertegun, sepasang tangannya segera terhenti di tengah jalan. Buru-buru Tus Siautian menyingkir ke samping, lalu sahupnya sambil tertawa tergelak, jika kau tepuk lebih jauh, maka tubuhmu pun akan ikut bermandikan debu dan pasir setelah tertegun. Sesaat Jui Pahai baru bertanya, sebenarnya kau datang dari mana? Mengapa seluruh tubuhmu bermandikan pasir dan debu? Memangnya kau menongol dan dalam tanah. Tentu saja aku bukan baru nongol dari dalam tanah, baru saja aku pulang dari menempuh perjalanan jauh, seharian penuh berjalan di tengah pasir yang menderu. Jadi selama sepuluh hari terakhir kau sedang pergi? Kemana kau pergi selama ini ke Hang Yang? Karena urusan dinastu Siautian mengangguk tanda membenarkan. Sudah kau selesaikan tugas kantormu itu? Kembali Jui Pahai bertanya. Ya, sudah selesai lantas kenapa kau masih nampak terburu-buru sebab aku terburu-buru kemari karena ingin berjumpa denganmu? Ya, jadi kau anggap aku sudah melupakan sama sekali urusan tentang larun penghisap darah itu? Ya, kelihatannya aku memang berpendapat begitu. Jui Pahai mengangguk membenarkan. Oha, jadi kau anggap aku termasuk manusia yang tidak akan memperdulikan keselamatan jiwarkan sendiri? Bukan begitu maksudku ujar Jui Pahai. Serius, tapi kejadian ini memang tidak masuk akal, susah membuat orang lain percaya, sekalipun kau benar-benar tidak memikirkannya di hati, aku juga tidak makal salahkan dirimu seandainya secara tidak sengaja aku tidak bertemu dengan dua ekor larun penghisap darah di tepi telaga tempoh hari, bahkan secara tanpa sengaja tertusuk oleh salah satu di antaranya, mungkin aku benar-benar tidak akan memikirkannya di hati. Kau sudah menemukan care yang paling jitu untuk menghadapi kawanan binatang itu belum lantas. Mau apa kau datang kemari mencari aku? Coba lihat ke kau. Kenapa watakmu berubah jadi begini? Rupa seru tu Syaotian cepat, kemudian setelah memperhatikan sekejap wajah rekannya, dia berkata lebih jauh, sekarang, tampaknya kau tetap sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jui Pahai tidak menjawab, dia hanya tertawa getir. Kembali tu Syaotian berkata, seandainya apa yang diceritakan orang selama ini benar, Raja Laron baru akan muncul pada malam tanggal 15 dikala bulan sedang Purnama, hari ini toh baru tanggal 14, maka kepulanganku kali ini masih pada aatnya, aku. Masih cukup waktu untuk membantumu menghadapi serangan kawanan Laron penghisap darah tersebut. Hai, walaupun kepulanganmu tepat pada aatnya, tapi aku khawatir kau tidak bisa membantu apa-apa kepada ku tu Syaotian melengak. Serunya, kalau didengar dari perkataanmu barusan, seakan dalam 10 hari terakhir kau sudah banyak mengalami kejadian yang aneh. Benar, sudah terlalu banyak Jui Pahai mengangguk membenarkan. Apakah kawanan Laron penghisap darah itu kembali menampakan diri? Bukan hanya menampakan diri, bahkan setiap kali kemunculannya jumlah mereka tambah lama tambah banyak, sewaktu muncul Lugis semalam, aku lihat jumlah mereka sudah mencapai ribuan ekor agak berubah paras muka tu Syaotian, tanpa sadar serunya, masa kejadian seperti ini bukan hanya sebuah dongeng belaka YAA, tampaknya bukan, semua sudah menjadi sebuah kenyataan, aku telah melihat dan mengalaminya sendiri mereka terbang, datang dari mana tiba-tiba tu Syaotian bertanya lagi. Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu apakah mereka menyerang mutu Syaotian bertanya lebih jauh. Tidak, mereka hanya menebar teror dan horor, mungkin begitulah kebiasaan mereka, mungkin juga merupakan perintah dari si Raja Laron, sebelum tiba tanggal 15. Sebelum bulan jadi Purnama, sebelum Raja Laron menampakan diri, mereka dilarang melakukan suatu tindakan apapun bagaimana dengankah sendiri desak tu Syaotian, apakah kau tidak melakukan sesuatu tindakan terhadap mereka sudah, aku telah melakukan suatu tindakan tidak mampu mencegah mereka, tidak mampu menghadapi mereka bukan cuma tidak mampu mencegah mereka, padahal kekatnya sama sekali tidak berguna memangnya mereka tidak takut dengan bacokan golok atau sambaran pedang betul, persis seperti kejadian pertama kali dulu apakah mereka mendadak hilang lenyap bagaikan bayangan setan setiap kali kau siap melakukan sesuatu tindakan Jui Pahai menghela nafas panjang. Hai, padahal kekatnya mereka memang jelmaan dari setan iblis bisiknya. Tu Syaotian termenung sambil berpikir sejenak, lalu tanyanya, pernah berpikir, sejak kapan kau usik kawanan mahluk itu tampaknya Jui Pahai tidak mengira kalau rekannya, akan mengajukan pertanyaan seperti itu, untuk sesaat dia terbelalak dengan wajah tertegun. Kembali terdengar Tu Syaotian berkata, pernah kau berpikir, ada begitu banyak manusia di dunia ini, mengapa mereka justru menjatuhkan pilihannya kepadamu? Jelas mereka pasti mempunyai alasan tertentu, maka aku pikir asal kita memahami alasan mereka, urusan akan lebih gampang untuk diatasi dan diselesaikan Jui Pahai tertawa getir, dia seperti akan mengucapkan sesuatu tapi kemudian niat tersebut diurungkan. Dengan kepala tertunduk kembali Tu Syaotian berpikir, dia seakan tidak menaruh perhatian atas perubahan sikap yang ditampilkan Jui Pahai, tanyanya lebih jauh, kebanyakan mereka muncul di mana nyaris tidak pernah sama, setiap kali muncul mereka selalu memilih tempat penampilan yang berbeda semalam mereka muncul di mana desak Tu Syaotian lagi. Di luar ruang perpustakaan beberapa hari berselang, mereka muncul di mana Jui Pahai segera menutup mulutnya rapat-rapat, dia seperti inggan untuk menjawab pertanyaan itu. Sudah lupa tanya Tu Syaotian? Memangnya aku mirip seorang pelupa teriak Jui Pahai. Berarti ada kesulitan bagimu untuk bicara terus terang sekali lagi Jui Pahai menutup mulutnya rapat-rapat. Bila tidak keberatan, katakanlah terus terang pintu Syaotian, siapa tahu dari keterangan yang kau ungkap nanti aku bisa menemukan titik kelemahan dari laron penghisap darah tersebut dan merancangkan siasat untuk menghadapinya, sebaliknya bila kau enggan mengungkapnya, aku khawatir aku benar-benar tidak akan bisa membantu apa-apa lagi. Sekali lagi Jui Pahai tertawa getir, katanya, ada sementara persoalan biar sudah kuungkap pun belum tentu kau mau mempercayainya. Ah 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 belum tentu, coba saja kau utarakan. Tapi Jui Pahai hanya terbungkam sambil termenung, sampai lama sekali dia belum juga memberikan tanggapan. Tuh Syaotian tidak merecokinya, dia hanya menunggu di sisinya dengan tenang.